Apakah kamu pernah mendengar melodi ini di sebuah acara wisuda? Apakah kamu tahu judulnya apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oli Dan di video ini saya akan membahas tentang kalinya berjudul Palm and Circumstance March No. 1 in D-Major Atau lagu yang tadi diputar Oke, karya ini ditulis oleh komposer bernama Edward Elgar pada tahun 1901 Karya ini adalah karya pertama dari lima karya lainnya yang memegang judul yang sama Palm and Circumstance Judul Palm and Circumstance ini diambil dari sebuah frasa di dalam karyanya William Shakespeare Berjudul Othello pada Act 3, Scene 3 Karya ini didedikasikan Edward untuk temannya bernama Alfred A. Rodwall Nah karya ini pertama kali dimainkan adalah pada tanggal 19 Oktober tahun 1901 Di Liverpool dan dimainkan oleh Liverpool Orchestral Society yang dikonduk oleh Alfred A. Rodwall Kemudian karena suksesnya karya ini dua hari kemudian Dan karya ini kembali dimainkan di London Promenade Concert di Queen's Hall di London Dan dikonduk oleh Henry Wood Di acara ini penonton sangat antusias Sehingga mereka di main dua encore dan merupakan satu-satunya waktu di dalam sejarah Konsert Promenade di mana piece orchestra diberikan dua encore Jadi encore itu adalah performance tambahan yang diberikan oleh performer setelah performance yang direncanakannya itu selesai Biasanya untuk merespons apresiasi penonton biasanya berupa tepuk tangan yang berkepanjangan Oke pada tahun 1902 Raja Edward ke-7 Ngasih tau ke si Edward Elgar Kalau melodi dalam karya ini akan menjadi lagu yang bagus Dan dia menyarankan untuk menambahkan lirik di dalamnya Nah setelah itu lagu ini diberikan lirik oleh A. C. Benson Yang merupakan seorang penulis puisi Kemudian karya ini akhirnya diberikan judul The Land of Hope and Glory Dan dimainkan pada coronation atau pengasahannya si Raja Edward ke-7 Semenjak itu lagu ini menjadi lagu patriotic oleh rakyat United Kingdom Nah ini adalah lirik dari Land of Hope and Glory Tapi mungkin kita bertanya Kenapa lagu ini dimainkan di dalam wisuda Oke saya akan jelaskan Pertama kali karya ini dimainkan dalam sebuah wisuda adalah pada tahun 1905 Ketika si Edward Elgar ini mendapatkan honorary doctorate di Universitas Yale Nah yang ngasih ide ini adalah teman baiknya si Edward Elgar Namanya Samuel Stanford Yang merupakan profesor di Yale School of Music ini Dua tahun kemudian Universitas Princeton dan University of Chicago Mengikutinya pada tahun 1908 Kemudian Columbia University di tahun 1913 Kemudian Fassard College Tahun 1916 Rogers University pada tahun 1918 Dan pada akhirnya semuanya juga pada ikutan pakai POM and Circumstance nomor 1 ini Oke sekarang saya akan coba untuk jelasin musik analisis dari POM and Circumstance ini Instrumentasi yang digunakan dalam POM and Circumstance nomor 1 ini adalah Dua piccolo Dua flutes Dua oboe Dua clarinet Bass clarinet Dua bassun Kontrabassun Empat horn Dua trompet Dua cornets Cornets itu semacam trompet Tiga trombons Tuba Tiga timpani Tiga timpani Perkusinya ada bass drum Cymbal Triangle Side drum Atau snare Jingles Glokon spiel Dan tamborin Terus ada Dua harp Organ Sama ada string section Nah seperti namanya Karya ini ada pada kunci D major Saya akan coba untuk mendeskripsikan lagu ini Di march nomor 1 ini Diawali dengan bagian introduksi dengan ritme yang cepat Gimana banyak note pendek yang bertebaran gimana-mana Tema di awal ini diulang beberapa kali Kemudian setelah itu ada string yang memainkan kromatik berulang kali Kemudian bagian awal dari lagu ini diulang kembali Setelah itu ada bridging yang berupa chord ritmik Dari brush yang meniringi nada tinggi yang panjang dari wind section dan string section Kemudian ada trumpet dan trombon yang bermain Mengarah ke tema yang awal lagi Kemudian ada beberapa single note yang dimainkan Kemudian setelah itu ada bagian yang terkenal itu muncul di dalam kunci soft dominantnya di G Nah awalnya bagian ini tuh dimainin secara soft Kemudian diulang kembali dengan full orchestra Nah setelah bagian ini selesai Kemudian bagian awal dari lagu ini muncul lagi Kemudian bagian yang terkenal tadi itu muncul lagi Tapi kali ini dia di D Kemudian karya ini diakhiri dengan section yang pendek Berisi sedikit reminder dari openingnya lagu ini Oke segitu aja dari saya Thank you Sudah nonton Sub indo by broth3rmax